Intro Dalam rangka menyambut milat ke-42 Yai Langsa, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa menggelar Fahmal Ulum Al-Syariyah tingkat alias Aceh dan Sumatera Utara. Acara berlangsung di Aula Fakultas Setempat selasa 11 Oktober 2022. 12 grup mewakili 6 sekolah setingkat madrasah alias, 2 grup dari SMA Unggul Cudnya di Langsa Aceh. 2 grup dari Mandua Langsa Aceh, 2 grup dari Muk Langsa Aceh, 2 grup dari pesantren Tafiz Al-Fuad Serui Aceh Tamiang Aceh, 2 grup dari pesantren Nur Al-Radiyah Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara, dan 2 grup dari pesantren Muderen Darul Ihsan Hamparan Perak Deli Serdang Sumatera Utara. Dekan Fakultas Syariah Yai Langsa, Dr. Zulfikar MA saat membuka lomba menyampaikan bahwa mesawakah Fahmal Ulum Al-Syariyah ini cukup unik dan distinktif. Unik karena seluruh soal dan jawaban disampaikan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan distinktif karena selama ini materi-materi lomba seputar ilmu-ilmu Al-Quran, Sementara materi musabakah Fahmal Ulum Al-Syariyah seluruhnya merupakan ilmu-ilmu syariah seperti Fikih, Usulfik, Kawait Fikiyah, Ayat Ahkam, dan Hadis Ahkam, ditambah kemampuan membuka kamus indeks Ayat Al-Quran yaitu Fatur Rahman, dan membuka bahasa Arab setingkat Al-Munjid yaitu Fat Al-Munjid. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menekankan tentang pentingnya kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris bagi pelajar, mahasiswa, dan dosen. Kedua bahasa ini menjadi pembuka jendela pengetahuan, terutama ilmu-ilmu kesyariahat. Karenanya, para penstudi Islam, terutama yang fokus studinya pada ilmu kesyariahan, belum dapat disebut kompetitif di dunia global jika belum dapat mengakses sumber-sumber bacaan mereka dari dua bahasa asing tersebut. Musabakah ini menyempatkan pendali kepada seluruh peserta lomba, serta piala dan uang tunai. Juara 1 diraih Muklangsa Aceh. Juara 2 pesantren Muderen Darul Isan Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatera Utara. Juara 3 diraih pesantren Nur Al-Radiyah Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Juara harapan 1 pesantren Muderen Darul Isan Hamparan Perak. Juara harapan 2 diraih pesantren Tafiz Al-Fuad Serwi Aceh, Tamiyang Aceh. Dan juara harapan 3 juga diraih oleh grup kedua pesantren Tafiz Al-Fuad Serwi Aceh, Tamiyang Aceh. Dari Fakultas Sariah Yai Elangsa, Tim Humas mengabarkan.